Oke teman-teman di video kali ini saya akan mentutrialkan proses pemasangan bagian blok piston kemudian bagian blok head dan serta pemasangan komponen lainnya untuk motor pario 110 karbu sampai mesin hidup ya teman-teman Nah disini untuk blok headnya udah saya sekir dan saya bersihkan ya teman-teman dari kerak-kerak yang membandalnya Kemudian kita pasang klep in dan X kita kasih oli kemudian kita pasang ring bawah kemudian kita pasangkan seal klepnya ya yang baru Kemudian disini untuk pemasangan pair klepnya yang ada marking ataupun catnya kita simpan di atas maupun yang kecil ataupun yang besar Kemudian kita proses pemasangan sepinya dan retainer kita kasih lap ya di bawah klepnya kemudian kita pasangkan retainer dan kuku macan ataupun sepi klepnya Kemudian kita sediakan kunci Y dan kain seperti ini tinggal kita dorong ya nah seperti ini sampai masuk untuk sepinya Nah ini udah masuk ya tinggal kita yang satunya lagi sama ya kita tekan seperti ini sampai pas sepinya ya Nah setelah pas seperti ini tinggal kita ketuk-ketuk menggunakan kunci T pelan-pelan aja dipastikan ini udah kencang ya teman-teman Tinggal kita proses pemasangan bagian no ken as ada dua buah bos perhatikan ya jangan sampai lupa tak terpasang tinggal kita pasang no ken as Kita kasih pelumas di bagian bearingnya tinggal kita proses pemasangan seperti ini harus ada penekanan sedikit sampai benar-benar pluk ngepas ya teman-teman seperti ini ini udah oke Kemudian tinggal kita pasang RRA nya ya rocker armnya Nah ada X ada in ya perhatikan jangan sampai tertukar kalau misalkan tertukar itu berbahaya sekali karena untuk rocker armnya itu ada untuk dekompresinya Kemudian untuk sengnya jangan sampai lupa tak terpasang juga untuk mencegah supaya no ken as tidak kesana kemari tinggal kita pasang pennya ya seperti ini kita gunakan baut M6 ya baut M6 seperti ini Tinggal kita dorong dan jangan sampai tertukar untuk pennya ya yang panjang itu di bagian in ya kemudian yang pendek di bagian X nah seperti itu Kemudian disini untuk pistonnya kita ganti piston aja ya teman-teman ini masih menggunakan standar karena motor ini udah ngebul parah ya dan kerak-keraknya pun itu udah ngedag leg banget di clapnya Tapi ini untuk linernya masih bagus ya teman-teman bisa kita cek untuk gapnya antara ring kompresinya Ini ring kompresi yang baru kita masukkan ke linernya itu masih gapnya sedikit ya masih bagus Dan yang ring olinya pun sama gapnya masih sedikit jadi ini nggak perlu dikortar ya karena linernya masih bagus dan belum dekok-dekok Kemudian tinggal kita proses pemasangan ring cacing ya Nah ring cacing seperti ini kemudian kita pasang ring oli Ring oli yang tipis seperti ini usahakan harus menyilang ya teman-teman seperti ini nah saya silang seperti ini Ini antara kiri kanan ya kemudian yang cuakannya besar itu in ya bagian in kemudian ini untuk ring kompresi kedua ya nah yang warna hitam ini Disimpan di yang kedua seperti ini sama harus menyilang ya Kemudian yang warna semua coklat itu dipasang di ring kompresi satu ya dan perhatikan juga ada namanya ya ada tandanya Ada angka ataupun huruf itu sebagai top jadi harus menghadap ke atas jangan sampai terbalik ya teman-teman Nah cara pemasangan ringnya seperti ini ya teman-teman Oke ini udah pas semuanya nah jadi disilang seperti ini ya nah X dan strip ke kiri Kemudian tinggal kita pasang sepi penguncinya kita pasang dulu pen pistonnya supaya lebih mudah saat pemasangan Sepinya ya kemudian tinggal kita congkel menggunakan obeng min kecil nah sampai masuk seperti ini Oke ini udah terpasang ya teman-teman untuk sepinya tinggal kita proses pemasangan ke bagian setang piston Kemudian setang piston kita kasih pelumas ya kita kasih oli tinggal kita proses pemasangan bagian pistonnya ya teman-teman Nah setelah terpasang seperti ini kita kasih lap ya untuk pemasangan sepinya supaya sepi itu tidak meceleng ke dalam Kalau meceleng ke dalam itu berbahaya nanti susah lagi ngambilnya tinggal kita kasih kain aja untuk mencegah Kemudian tinggal kita pasangkan sepi nah ini udah terpasang kita kasih oli di bagian ring piston Kemudian bos pasang ya bos center untuk blok pistonnya ada dua biji di sebelah kiri atas dan bawah Kemudian perhatikan lagi untuk ring pistonnya itu harus sesuai lagi ya diperhatikan Kemudian tinggal kita pasang paking paking kertas yang bawah gak perlu pakai lem ya teman-teman Nah udah terpasang seperti ini perhatikan ring pistonnya harus sesuai lagi ya Kemudian tinggal kita buka ini untuk tensioner tonjokan ketengnya Bautnya kita buka kemudian kita putar ke kanan ya supaya tonjokannya naik dan mengunci Kemudian di linernya kita kasih oli kemudian tinggal kita proses pemasangan Nah untuk rangkanya disini saya gak copot ya untuk rangkanya jadi masih di motornya Tinggal kita buka aja bau shockbacker yang bau 12 belakang tinggal diangkat aja Nah blok piston pun udah bisa terpasang tanpa harus bongkar semuanya ya Tanpa harus bongkar mesin harus gak harus dipisahin sama rangkanya Oke kemudian kita pas-paskan ya sambil kita goyang-goyang Cara masukinnya jangan dipaksa supaya tidak rusak untuk ring pistonnya Oke ini udah oke udah terpasang tinggal kita tekan aja masukkan ke dalam Tinggal kita putar-putar pistonnya dan ini udah oke ya Kemudian kita pasang tensionernya lidah tensioner seperti ini Kemudian tinggal kita lap bekas-bekas olinya Kemudian kita sediakan boss juga ya Boss kanan dan kiri sebelah atas dan bawah boss center ya Kemudian kita pasang packingnya Nah untuk kemasangan packing disini saya menggunakan lem tribun Tipis-tipis aja ya mau pakai lem juga gak apa-apa Gak mau pakai lem juga gak apa-apa Tapi saya lebih suka pakai lem untuk mencegah kebocoran ya Soalnya ini air radiator juga asal jangan ketebalan atau kebanyakan Nantinya nyumbat water jacket ya Oke kemudian tinggal kita pasang blockhead kita angkat untuk rangkanya Seperti ini mesinnya yang kita angkat ya Mesinnya kita angkat Nah kita masukin untuk blockheadnya Oke ini udah terpasang ya teman-teman Diperhatikan udah rapat semua Nah ini udah oke tinggal kita pasang ring Kita pasang ring dan murnya ya teman-teman Murnya kita pasang juga Kemudian setelah mur ini kita pasang baut Yang sebelah kiri dua biji kita pasang juga ya Kemudian kita kencangkan menggunakan kunci torsi ya Kita kencangkannya harus bertahap ya Jangan sekaligus kencang satu-satu Jadi bertahap supaya rata Jadi jangan Langsung dikencangin satu-satu Nah seperti ini bertahap ya Saya kencangin di angka 20 Nm ya teman-teman 20 Nm untuk baut 11 ya Beda lagi dengan untuk baut 12 Karena ini bautnya baut 11 Jadi saya torsi di angka 20 Nm saja Nah oke kemudian Yang baut panjang di sebelah kiri Itu saya torsi di angka 15 Nm Yang baut M8 ya Oke ini udah kencang semua ya teman-teman Nah udah jet track sekali Itu udah kencang ya teman-teman Nah oke ini udah kencang Kemudian tinggal kita pasang gigi sintrik ya Perhatikan gigi sintriknya harus rata sejajar Seperti ini Sejajarnya apa ya horizontal apa vertikal ya Pokoknya ke atas ya naik ke atas Oke tinggal kita gunakan obeng min kecil Kita paskan ke bagian noken as Pastikan piston sudah berada di titik mati atas Dan noken as itu sudah berposisi bebas ya Tinggal kita masukkan dan paskan Kemudian tinggal pasang dekompresi Nah ADS nya Kemudian tinggal kita pasang bautnya ya Baut L4 Tinggal kita kencangin Bisa menggunakan impact ataupun manual ya Tapi jangan kekencangan Oke setelah kencang baut di sintrik Tinggal kita setel klep ya Setel klep untuk in saya setel 0,1 Sedangkan X 0,15 ya teman-teman Seperti itu Supaya lebih enak dan hampang Kita tinggal kencangin ya Seperti itu caranya menggunakan Puler gig untuk proses penyetelannya Ini udah oke untuk penyetelan klep Ya udah oke pokoknya Tinggal kita proses pemasangan di bagian gigi Dan timing di sebelah kanan ya Untuk water pump Nah kita pasangkan seperti ini Cara pemasangannya seperti ini ya teman-teman Tapi teman-teman harus perhatikan dulu nih Perhatikan cara pemasangannya seperti ini Kemudian kita kasih lem sealer Bukan sealer Tribone ya Tribone yang berbentuk sealer Sedikit aja kita kasih Kemudian kasih oli di bagian as-as Dan dalamannya Nah perhatikan nih Kan itu untuk pompa oli ada Gandatnya Kemudian gandatnya juga harus pas Kemudian giginya gigi pompa oli harus pas Dengan di bagian keruk as Jadi jangan Dipaksa ya harus ngeplug seperti ini Nah kita masukkan dan paskan Nah harus plak seperti itu Kalau misalkan susah Itu berarti kurang pas giginya ya Atau giginya bisa juga Dudukan pompa olinya Nah setelah dirasa pas Sudah masuk Tinggal kita pasang Tutup untuk bagian water pumpnya ya Nah kita kasih lem Sealer Tribone Kemudian ada 2 buah bos Perhatikan jangan sampai terpasang Kemudian disini ada ring tembaga Dipasang disini ya Jangan sampai Ketukar bawahnya ya Kalau misalkan ring tembaganya hilang Nanti bisa-bisa jadi rembas Dari tutup water pumpnya itu Kemudian untuk baut-bautnya Perhatikan Jangan sampai tertukar Yang agak panjang Itu disimpan di Yang ada bosnya Kemudian kita kencangkan Secara menyilang Seperti ini ya teman-teman Kenapa yang satu belum dipasang Yang paling atas itu Nanti dipasangnya ya Setelah spoolnya Udah terpasang Karena itu untuk Mencegah kabel Supaya Nggak kegasruk oleh magnet Nah tinggal kita pasang Bagian spool Seperti ini Kita paskan Nah kemudian kita pasangkan Pulser Kemudian ada Bracket Ataupun Seng Untuk mencegah kabel Supaya tidak kegasruk Kemudian Baut M8 Kemudian Nah di atas ini Kita kasih bracket juga ya Seng Supaya si kabelnya itu Aman Nggak Kita kegores Nanti Nanti Tenggal kita kencangkan Langsung ya teman-teman Nah kemudian Untuk spoolnya Kita kencangin Menggunakan Kunci L5 ya Tiga biji Kita kencangin Secara menyilang Dan kencang Secukupnya Nah jadi Sangat mudah sekali Untuk proses Pemasangannya ya Yang penting Kita bisa hafal Dan ingat Dan baut-bautnya Jangan sampai tertukar Oke semuanya Pokoknya Pastikan Kencang ya teman-teman Jangan sampai Disimpan-simpan Masih kendor Ditinggalin Harus kencang dulu Semuanya Tinggal kita Proses pemasangan Magnet Kita pasangkan Harus pas dengan Sepinya Supaya mudah Masuknya Kita pasang ring Kemudian MUR 17 Kemudian Tinggal kita Kencangkan Secukupnya Oke ini Sudah kencang Semuanya ya Tinggal kita Pasang bagian kipas Nah perhatikan juga Baut kipas itu Harus pas Jangan kepanjangan Kalau misalkan Kepanjangan Nanti gasruk Kesepulnya Nantinya rusak Kesepulnya Kegasruk Sama baut ya Jadi harus yang pas Yang pendek Seperti itu Kemudian Tinggal kita Pasang koper Yang Almonium Nah ada Dua buah bos ya Perhatikan Supaya senter Nah tinggal kita Kencangkan juga Ya Nah Bautnya Jangan sepet tertukar Yang bawah agak pendek Yang atas itu Agak panjang Kita kencangkan Secara silang Nah setelah ini Tinggal kita Pasang Untuk Termostatnya Kita kasih lem Dan karetnya Pastikan masih bagus Supaya Enggak bocor Itu ya Tapi jangan Di tengahnya Di pinggirnya Saja Supaya Enggak Nyumbat Kemudian tinggal Kita kencangkan Menggunakan Kunci 8 Seperti ini Oke setelah kencang Seperti ini Tinggal kita Proses Pemasangan Selang Radiatornya Ya Nah Kita pasang Pasangkan Hati-hati Jangan sampai Patah Yaitu termostat Karena mahal Teman-teman Termostat Jangan sampai patah Tinggal kita Pasang radiator Dan pas-paskan Ya Kita masukkan Keselangnya Kemudian Kita masukkan Kleman-kleman Nanti ya Kita pasang dulu Kopernya Kemudian untuk Baut-bautnya Itu ada ring Ya Baut Ada ring Kemudian Kencangkan Kita pasang Oli Kemudian Masukkan Olinya Nah Untuk Kleman-nya Sudah dipasangkan Semua ya Teman-teman Kemudian Tinggal kita Proses Pemasangan Kenalpot Untuk Sweet Ataupun Soket Suhu Sudah dipasangin Tinggal kita Pasang Koper Bagian tutup Headnya Kita kencangin Menggunakan Kunci 10 Secukupnya Saja Karena Mohon maaf Ini untuk Videonya Ada sedikit Yang kejeda Saya lupa Nge-onin Kemudian Tinggal pasang Busi Cangglong Busi Kita pasangin Kemudian Bracket Bracket Di Tensioner Tonjokan Ketang Itu Untuk Selang Kita pasang Kencangkan Menggunakan Baut 10 Ataupun Kunci 10 Nah Setelah itu Tinggal kita Proses Pemasangan Tutup Tutup Tensionernya Nanti Kalau Nggak Kepasang Nanti Si Olinya Keluar Dan Bunyi Mendecit Kemudian Untuk Sistem AIS Untuk Pipanya Kita pasangkan Juga Yang Diblockhead Kemudian Selang Masukin Selang AIS Kelemanya Masukin Kemudian Kita pasang Karbu Karbu Paking Harus Ada Paking Kemudian Baut 10 Kemudian Untuk Kabel Cuk Otomatisnya Kita Sambungkan Lagi Ke Sweet Tinggal Kita Kencengin Menggunakan Kunci T10 Secukupnya Saja Oke Kemudian Kita pasangkan Selang Pakum Selang AIS Kita pasangkan Semua Kemudian Selang Bensin Kita pasangkan Kemudian Kabel Gas Kita pasangkan Nanti Kita bisa Kencangkan Menggunakan Kunci 12 Pas Oke Setelah terpasang Semua Pastikan Semuanya Sudah Kencang Dan Terpasang Kemudian Kita Engkol Dulu Nah Disini Udah Langsung Hidup Dan Air Radiator Udah Saya Isi Tinggal Nanti Tambah Aja Untuk Videonya Mohon Maaf Ini Ada sedikit Yang Kepotong Karena Pailenya Rusak Teman Teman Jadi Gak Semuanya Kepideoin Tapi Udah Saya Jelaskan Dan Saya Sebutkan Tutorialnya Seperti Itu Teman Kemudian Kita Isi Air Radiator Lagi Kemudian Kita Cek Geber Jangan Sampai Mucrat Kalau Misalkan Mucrat Itu Berarti Paking Dixel Berarti Pocor Nah Ini Udah Oke Tinggal Tutup Lagi Pasang Koper Semuanya Pasang Oke Teman Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat